Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Asur dalam sesi pendalaman materi temati Kelas 4, tema 7, subtema 3, Bahasa Indonesia Kali ini kita akan mempelajari mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di kamus besar Bahasa Indonesia Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu Menemukan informasi dalam teks Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh Tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks Menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf Gagasan pokok terletak pada kalimat utama Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan Ringkasan adalah inti sari sebuah teks Demikian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb